Intro Ya itu dia berbagai macam unggas yang enak untuk dimakan Sebenernya sih berbagai macam enaknya itu karena berbagai daerah pun ada cara masaknya tersendiri ya Ngomong-ngomong soal unggas ada bebek, tadi ada apa lagi tadi tuh? Angsa, kalkun Kalkun, udah pernah makan angsa? Angsa belum sih, dokter udah? Enggak sih, kasihan soalnya aku denger cerita itik buruk rupa menjadi angsa kan? Kasian perjuangannya gitu maksudnya, jadi saya mau makan juga kasihan gitu Aduh dokter, kalau ini enak nih untuk dimakan IM kampung Kembali lagi, dokter Sam Kembali lagi, perbedaannya apa sih? Dan tadi ada fakta mitos yang masih gantung ya, belum dijawab Katanya konsumsi ayam broiler ini dapat beresiko meningkatkan kolesterol dibandingkan ayam kampung Bagaimana dokter, fakta mitos? Fakta kalau dimakannya dengan kulitnya Kulitnya ya Nah, Anda lihat deh, di bawah kulit itu lemaknya banyak Nah, itu yang bisa menyebabkan kolesterol Anda akan semakin naik Jadi kulitnya bermasalah sebenarnya Nah, kalau kulitnya udah perawatan gimana dok? Nggak bisa ya, sama aja ya Oke, baik Nah, mungkin gini nih, kalau mau nawar lagi Contoh, oke kulitnya yang bikin banyak lemak atau kolesterol Tapi kalau misalkan nggak digoreng tapi direbus lebih berkurang nggak tuh dosanya gitu Enggak, yang penting kulitnya dilepas Jadi Anda makan ayam, ayamnya yang telanjang Bener-bener nggak ada kulit Nah, direbus itu akan lebih bagus Kenapa? Sisa-sisa lemaknya yang sedikit juga akan melumer, terbuang Satu Kedua, kita tidak menambahkan minyak Nah, itu yang menguntungkan kalau kita mau merebus, mengkukus, kemudian dibakar, digrill, dipanggang Jangan digoreng Nah, udah, pokoknya jangan digoreng, terus kulitnya disisihkan aja kalau gitu ya Ya, diberingin aja ya Soalnya mitos berikutnya dokter Vito nih Ayam boiler biasanya suka besar-besar tuh ya Oh iya, benar Nah, ibu-ibu suka khawatir nih, katanya ayam boiler itu disuntik hormon Dokter, ini fakta atau mitos dok? Nah, ini sudah berkembang lama sekali soal suntikan hormon Sebenarnya, ayam boiler itu kan dia biasanya peternak besar Dia takut rugi supaya jangan kena penyakit, disuntik Bisa vaksin atau antibiotik Apakah yang disuntik hormon? Sebenarnya enggak juga Kenapa? Logika saja Ayam boiler itu harganya mahal mana dengan ayam kampung? Kampung Kampung? Iya Obat suntik yang namanya hormon termasuk obat yang mahal Jadi enggak mungkin peternak invest obat hormon untuk membesarkan si ayam kampung Ayam boiler Tidak Dan sekarang di zaman sekarang nih Bepom benar-benar mengawasi Kalau ada yang bermain-main dengan pakai hormon Itu langsung tidak boleh kena dia Artinya, mitos yang mengatakan ayam boiler itu disuntik hormon supaya cepat besar Besarnya kenapa? Karena dia itu genetiknya memang udah dari sananya akan besar seperti kita aja Kita orang Asia, paling tinggi kita sekian Sementara kalau orang Eropa, Amerika besar-besar kan? Sama genetiknya ayam boiler juga Dia basarnya memang Jadi emang ini beda sebenarnya beda jenis sebenarnya ya gitu ya? Jadi bukan karena dia tinggal di kota jadi gede Sudah diciptakan untuk daging ya dokter Dan peternak ayam boiler itu masih makanannya kan teratur Sementara kalau ayam kampung dilepas Cari makan sendiri, matok-matok sendiri Kalau ayam boiler dikasih tiap berapa jam dikasih bahan makanan Makanan bagus, akhirnya cepat besar Berarti mitos ya kalau misalkan ayam boiler itu dikasih hormon Dan kalau misalkan kita anggaplah kita nggak percaya akan pengawasan Ini tadi dari logika aja kan hormon itu mahal ya Jadi nggak mungkin dong Sekarang kalau misalkan gini Ada nih orang-orang yang Biasanya kalau dia bilang saya mau diet nih Jadi nggak makan nasi, jadi makan ayam terus tiap hari Ayam aja terus udah gitu Itu sebenarnya gimana tuh? Itu nggak boleh Tetap kita ada karbohidrat Kenapa harus karbohidrat? Karena sumber energi otak itu karbohidrat Jadi Anda jangan kaget kalau Anda makan ayam aja nggak ada karbohidratnya Jangan kaget kalau lagi kerja lemot, telat mikirnya Iya karena sumber energi buat otaknya sedikit sekali Jadi mau makan ayam aja Jangan saran saya Walaupun Anda sedang diet Diet itu kan bukan berarti kita hanya makan sumber protein saja dan lemak Tidak Diet itu tetap seimbah Ada karbohidrat tapi jenisnya dipilih Karbohidratnya yang bagaimana? Yang tinggi serat Ada protein dan ada lemak Tapi lemaknya dipilih Lemak yang apa? Lemak yang sehat Sementara di kulit ayam Lemaknya lemak jenuh Lemak yang tidak baik bagi kesehatan Baik Jadi pemirsa juga nggak usah khawatir nih ayam yang mana dan harus pintar memilih juga Kulitnya jangan gitu ya Dan mengolahnya Mengolahnya jadi digoreng ya tadi kata dokter Sam ya Sebenarnya ada banyak pilihan lain ya dipanggang, dipepes juga itu enak sebenarnya Sama Jangan yang sekarang banyak Pakai ayam boiler Kulitnya nggak dibuang Digoreng Minyaknya banyak Sebelum digoreng dibalurin Pakai apa? Tepung 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 supaya nempel Dicampurin sama telur Kuning telur Baru digoreng Kalorinya jadi berlipat Ini ada juga ya Selain karena kayak gitu kita lihat ayam udah digoreng Pas mau dimakan, oh dipakai tisu dulu semua gitu maksudnya Itu untuk mengurangi rasa bersalah kayaknya ya sebenarnya Nah itu kurangi rasa bersalah Benar Dia ingin bilang ke tubuhnya Ini bahaya tapi gue pengen makan Saya pengen makan ya Pakai tisu segala macam Ya percuma juga Minyaknya bisa meresap ke dalam Betul Tapi untuk makanan yang kayak dibalur tepung, ayam crispy gitu ya Kalau misalkan lagi pengen banget nih dok Rekomendasi yang boleh lah gitu dok berapa kali Gini Saya selalu bilang sama pasien-pasien saya juga Anda yang penting bentuk habitnya Kebiasaan Kalau kebiasaan Anda sudah terbentuk Seminggu sekali, seminggu dua kali mau cheating deh Makan yang crispy silahkan Tapi pada saat habit Anda sudah terbentuk Anda makan yang crispy Di mulut gak enak Waktu di mulut gak enak Setok Biasanya orang kalau tadi mindset sudah terbentuk Orang juga udah males tuh sebenarnya ya Makan yang crispy-crispy dan juga banyak minyaknya gitu ya Benar ya Benar Dokter selanjutnya nih Kalau misalkan untuk tipsnya nih Untuk masyarakat nih Bagaimana cara memilih ayam nih Mending yang mana Cara mengolahnya bagaimana gitu Dua-duanya boleh Tetapi Anda harus tahu Kulit jangan dimakan Kenapa di kulit baik ayam kampung, ayam negeri, ayam boiler itu tinggi lemak Kulit jangan dimakan Kemudian yang perlu lagi apa Pengolahannya yang tadi dokter Vito bilang Kenapa sih gak dibakar, dipepes, dikukus, direbus, dibuat sup Gitu Jangan Kebanyakan kita digoreng Dicampur tepung pula Tepung kan karbohidrat sederhana Itu dicampur lagi pakai kuning telur Makin jadi Iya betul Oh diopor gimana dokter tuh Itu kan gak digoreng sih Diopor boleh Tapi jangan pakai santan Bikinnya Pakai apa Sekarang banyak berbagai santan yang sehat Dari serat Atau Kalau mau model ibu-ibu zaman dulu Kemiri Ditumbuk Iya Rasanya sama dengan santan Tapi sehat Ah nih ntar lagi kayaknya bakal banyak nih Opor ayam yang lebih sehat ya Dengan cara tadi pakai kemiri ditumbuk Ataupun pakai pengganti santan ya Betul Dan kalau gitu mungkin ada punya ide ya Kalau kulit ayam gak dimakan Dibikin tas aja kali Aduh Beda lagi dong ya Iya dokter Terima kasih dokter Oke Kita mau bahas yang lain lagi nih dokter Tadi kita membahas mengenai kulit juga nih Tadi kan kulit ayam jadi tas ya Sekarang apa nih? Sekarang bagaimana cara melawat kulit wajah Di masa pandemi ini Oh iya iya Karena biasanya kan Kalau di pandemi ini lutut masker Kadang hijau Kadang makin kering juga kan Iya bener Kita akan membahasnya Sesaat lagi pemirsa Jadi kemana-mana Tetap di Hidup Sehat Terima kasih telah menonton